Hai assalamualaikum semuanya apa kabar kalian semua di rumah hari ini aku mau bikin cilok crispy buat kalian yang mau tahu cara dan pembuatannya simak terus ya videoku ini sampai selesai terima kasih dan ini dia bahan-bahannya bahan utamanya dari tepung tapioca 250 gram serta isiannya aku pakai sosis atau lebih lengkapnya bisa lihat di deskripsi box langkah pertama tuang 150 gram tepung terigu ke dalam adonan tepung tapioca lalu masukkan bumbu 1 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu jamur tiga siung bawang putih yang sudah dihaluskan 1 sendok teh lada bubuk tambahkan irisan daun bawang kemudian aduk sampai tercampur rata selanjutnya tuang air yang sudah mendidih sedikit demi sedikit lalu diaduk biar tercampur rata dan untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan like juga ya video ini serta aktifkan tombol loncengnya untuk tahu videoku selanjutnya terima kasih lalu tambahkan bawang goreng biar lebih harum dan sedap lalu uleni dengan tangan sampai membentuk adonan seperti ini nah kalau adonannya sudah seperti ini tinggal kita bentuk saja kita ambil sedikit adonan kita bentuk dan pipih-pipihkan lalu kita isi sosis atau sesuai selera kalian yang lain diisi keju atau bakso atau yang lain juga bisa ini dibentuk bulat-bulat seperti ini ya lakukan hal yang sama sampai selesai adonannya nah ini sudah selesai semua dibentuk adonan menjadi bulat-bulat lalu didihkan air panas tambahkan garam dan minyak goreng masukkan cilok yang kita buat tadi kalau ciloknya sudah mengapung seperti ini ini sudah matang ya lalu kita angkat dan tiriskan nah ini dia sudah matang sempurna ciloknya larutkan tiga sendok makan tepung terigu dengan air aduk sampai tekstur cair ambil cilok lalu balur dengan adonan tepung terigu tuang ke dalam tepung roti lalu giling-gilingkan seperti ini agar tercampur rata lakukan semuanya sampai selesai nah ini hasilnya aku dapat segini banyak kan dan bentuknya cantik dan ini bisa juga jadi ide jualan yang menguntungkan ini akan aku masukkan ke dalam kemasan standing pot seperti ini dan nanti bisa dikasih saus nah ini sisanya mau aku goreng dulu ya panaskan minyak kemudian masukkan cilok crispy lalu digoreng dengan api kecil dan kalau sudah matang warna kecoklatan kita angkat dan tiriskan nah ini dia cilok crispynya sudah matang dan siap untuk disajikan aku kasih mayonnaise toppingnya dan saus ini rasanya kenyal di dalam dan crispy di luar nah buat kalian di rumah silahkan mencoba ya semoga berhasil dan ini rasanya nagih banget sekian dulu ya videoku kali ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati